Seperti sekarang ini kita punya gosip terbaru dari Deana Lomban. Oke saya gak akan panjang lebar lagi karena kita akan langsung menyimak Outball. Berpasangan dengan Eliza Natail, Deana Lomban pernah jadi duet terkuat di tanah air. Beberapa turnamen diantaranya Indonesia Open 98 pernah dijuarai mereka. Tapi itu dulu, setelah Eliza mundur karena cedera, nasib keke jadi tak menentu. Gonta ganti pasangan pun jadi langganan cewek Aquarius ini. Akibatnya prestasi keke gak pernah lagi menanjak, namanya pun nyaris tak terdengar. Sementara umur, tidak bisa diajak kompromi. Si cantik pun jadi patah arang dan rencana mundur dari pelatnas terpaksa dipilihnya. Niatnya kata gosip nih, makin bulat sewaktu dua rekan seniornya Eti Tantri dan Karmelita cabut dari asrama putri. Saya mau lihat sampai akhir tahun ini aja gitu loh. Kalaupun saya mau mundur bukan karena saya ikut-ikutan ya. Umpak sekarang ini pun saya harus mundur gitu. Karena memang saya melihat saya sendiri aja mungkin sudah memang mau ke arah kemana pun memang kayaknya udah sulit gitu loh. Nah mania rakyat, kalau Eti dan Lita setelah gantung rakyat pada sekolah lagi, keke mengaku belum tahu apa rencananya kelak. Tapi kata gosip sih, cewek yang rajin ke gereja ini pingin menjalani kodratnya sebagai seorang ibu rumah tangga, mengikuti jejak mantan pasangannya Eliza Natail. Calonnya mana nih? Banyak apa, gak ada lah. Cari lah. Cari bebasnya itu, kita mesti lebih hati-hati lah. Tapi mudah-mudahan lah dengan doa dapat yang terbaik. Doain ya. Nah gosipnya sih, cewek berdarah menado ini sudah punya pilihan yang pas di hatinya, yaitu seorang pembelutangkis asal India berinitial SR. Sayangnya keke belum mau mengklarifikasinya, jadi ya baru sekedar gosip aja. Tapi kata keke sih, usai Indonesia tembuka nanti, dia mau bikin surprise buat mania rakyat. Jadi kita tunggu aja, apa sih kejitannya keke nanti? Mana rakyat baru-baru ini? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.